Buat pemirsa yang ingin sahur dengan menu sehat tapi tidak punya cukup waktu atau biasanya kita mager ya Kiya untuk menyiapkan masakan, kini sejumlah pengusaha makanan berinovasi dengan produk makanan siap saji atau ready to eat. Iya, tidak hanya praktis tapi varian menu yang ditawarkan juga beraneka ragam dan tidak melupakan kandungan gizi seimbang. Kata siapa memulai bisnis butuh modal besar? Kalika membuat bisnis makanan beku yang diberi nama Kadang Masak pada September 2023 dari dapur rumahnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Awalnya itu kan sebelumnya ini aku resign, resign dari kantor yang sebelumnya. Nah terus kan masih gabut nih, aku ngapain ya di rumah ya, oh apa aku jalanin hobi aku aja ya, hobi ko kan ada masak selain gambar gitu, selain hal-hal yang lain. Masak, nah udah gitu bikin ini aku Instagram, namanya Kadang Masak. Niatnya itu kan sebenarnya kayak cuma, oh hari ini aku lagi masak apa di posti. Setelah sebulan berjalan, Kalika berinovasi menciptakan produk makanan beku. Kini ia membuat enam menu masakan Nusantara seperti cumi terombalado, sengkel cebe hijau, dan rawan daging. Pada bulan puasa ini Kadang Masak menyediakan paket yang diberi nama Sahur Noribat. Setiap bungkus memiliki harga bervariasi tergantung ukuran dan menu, mulai dari 23.000 hingga 100.000 rupiah. Setiap bungkusnya cukup dimakan hingga 2 orang. Kalika memasak sesuai pesanan kustomer, dalam sehari biasanya ia memasak 1-5 kg jenis protein. Setelah dimasak, makanan melalui proses pendinginan di lemari es. Setelahnya, baru proses pengemasan dengan vakum agar awet. Semua menu makanannya tahan 1 hari pada suhu ruang, 5 hari pada suhu kulkas, dan 2 bulan di freezer. Produknya bisa dipesan kustomer melalui media sosial atau e-commerce dengan pengiriman melalui jasa kurir online. Tak jauh berbeda, Michael juga memulai bisnisnya di tahun 2020 dari dapur rumahnya. Satu porsi kini semakin berkembang dan memproduksinya di kawasan kembangan Jakarta Barat. Satu porsi memiliki lebih dari 20 varian menu, mulai dari masakan khas Western, Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Di antaranya ada sapi ala Jepang, pakcoy tahu, dan honey garlic chicken. Setiap menunya mempertimbangkan kandungan gizi seimbang. Di bulan Ramadan seperti sekarang, satu porsi menyediakan sahur kit berisi 6-12 sachet menu per paket. Setiap sachet menu bisa dibeli dengan harga Rp 18.000 sampai Rp 30.000 tergantung jenisnya. Dalam satu hari, satu porsi bisa menerima ratusan pesanan baik dari dalam maupun luar kota. Pesanan dilayani melalui berbagai platform e-commerce dan dikirim melalui jasa layanan antar. Satu porsi telah tersertifikasi halal dan memiliki prosedur pengemasan sesuai standar Bepo. Jadi produk mereka bisa tahan 1-2 bulan sesuai tanggal ekspire pada kemasan. Paling kita pengen mengedukasi juga bahwa food itu di Indonesia sekarang ada loh yang sehat, bisa dimakan setiap saat. Dan gak perlu takut gemuk ataupun gak perlu takut ada pengawet ataupun tambahan bahan-bahan lainnya. Karena satu porsi udah bebas dari MSG tanpa pengawet juga dan tidak ada pengolahan berlebih. Untuk menyiapkan makanan buku ini cukup mudah. Makanan dari lemari es bisa langsung dimasukkan dan direbus bersama bungkusnya di air panas. Anda juga bisa menggunakan microwave. Atau Anda juga bisa nih menggunakan cara saya. Dipanaskan sekitar 2 menit menggunakan panci. Cepat, praktis, dan mudah. Memang ya tidak ada yang mengalahkan rasa masakan rumahan dan yang selalu bikin kita kangen. Tapi kalau kita yang tinggalnya jauh dari rumah dan cari yang praktis apalagi saat Ramadan seperti ini, ini bisa jadi salah satu solusinya. Karena tinggal panasin aja, bisa tinggal tambah nasi, sudah jadi 4 sehat. 5 sempurna. Putri Demas, Edwin Alman, Jakarta.